Pada tahun 2021 ini, Kota Jambi telah banyak melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Pembangunan di Kota Jambi tentunya juga tidak terlepas dari sorotan DPRD Kota Jambi yang berperan sebagai pengawasan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang membidangi soal pembangunan terus melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Dikatakan Junedi Singarimbun, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, bahwa pembangunan di Kota Jambi saat ini dinilai masif dan juga sudah terlihat baik, di mana Pemkot Jambi juga terus berupaya melakukan peningkatan kualitas di bidang pembangunan. Politik Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pembangunan yang terus dilakukan Pemkot Jambi secara bertahap saat ini di bidang cipta karya, seperti pembangunan dan renovasi drainase di sepanjang jalan Kota Jambi, pembangunan ini juga sudah signifikan dirasakan oleh masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya banjir di Kota Jambi. Di tahun 2021 tentu kita rupai bahwa infrastruktur kita cukup signifikan, di mana waktu itu disitu ada bidang karya di 115 miliar, ditambah PT SMA 140 miliar. Tentunya kalau kita lihat di daerah lain, di sebelah Kabupaten Kota Provinsi Jambi, infrastruktur Kota Jambi cukup masif ya, pembangunannya cukup terasa, bagaimana pemerintah kota untuk membangun infrastruktur di masyarakat. Yang jelas, seperti panjang jalan di Kota Jambi ada 560 km, saat itu ada drainase di 128 km, tentunya itu merupakan pembangunan-pembangunan yang diraksanakan secara bertahap, dan tentu disitu ada perbaikan, perawatan, dan sebagainya. Nah itu yang kalau kita lihat memang pembangunan infrastruktur di Kota Jambi, yang kita rasakan juga, yang dirasakan masyarakat, memang cukup signifikan, yang kita dengar dari masyarakat dan juga kita lihat di Kota Jambi. Ditambah kemarin ada pembangunan dana dari S&D, ada Rp 140 miliar, untuk pembangunan beberapa tahapan pembangunan, tentu juga langsung dirasakan dan merasakan masyarakat nanti di bulan 12, nanti semua pembangunan selesai, termasuk juga terminal, termasuk juga dalam industrian, dan lain-lain. Tentunya nanti di 2022, tentunya langsung bisa dirasakan masyarakat, apa yang telah diguncukkan dari PTSN.